Berdiskusi? Ada? Oke ya, jadi dampaknya dengan metode Vivo itu akan menghasilkan laba bersih yang rendah. Jadi, enggak suka pemegang saham pakai metode Vivo. Supaya netral pakai metode Eprick. Jadi, dalam menggunakan metode aliran inventory ini secara konsisten, artinya dalam satu periode pelaporan keuangan itu perusahaan mengandung metode rata-rata. Jangan di tengah tahun, di tengah tahun dia di Januari sampai Juli menggunakan metode Vivo misalnya. Dari Agustus ke Desember menggunakan Eprick. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya, makanya dalam pajak itu ada namanya laporan rekonsiliasi fiskal. Jadi, dari laporan rekonsiliasi fiskal tersebut itu menyebabkan, ya disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akutansi. Nah, karena adanya perubahan kebijakan akutansi, dampaknya kemana? Ke laba. Ya, kalau labanya, tiba-tiba perusahaan dari metode Vivo ke Eprick. Atau dari metode Eprick ke Vivo. Maka, kalau dari metode Eprick ke Vivo, maka laba berubah. Ya, kalau dia laba berubah, maka koreksi fiskal terjadi. Itu dampaknya ke pajak. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Nah, ini ya Vivo metode. Vivo metode, ya. Dan Eprick metode. Nah, jadi kalau metode Vivo, ya first in, first out, ya. Pertama masuk, pertama keluar. Jadi, harga yang pertama masuk itulah jadi harga jual, ya. Kalau metode Eprick, ya dibuat rata-ratanya tertimbang. Nah, ini 3,6. Nah, berikutnya, dampak dari salah hitung persediaan ini ke laporan ruangan. Kalau misalkan kita salah hitung, disebabkan kondisinya, ya, salah menghitung kuantitas. Kemudian juga pengakuan transpornya tidak lengkap. Atau juga ada dampak keduanya yang terjadi pada penjanjian posisi laporan ruangan. Nah, ini apabila persediaan barang dagangan awal itu terlalu, apa ya, terlalu tinggi. Ya, dampaknya harga pokoknya terlalu tinggi. Ya, terlalu rendah, ya. Harga pokoknya terlalu rendah, laba bersihnya terlalu tinggi. Nah, ini kalau kita salah hitung persediaan awal, ya. Kalau misalkan persediaan barang dagangan awalnya terlalu tinggi, harga pokoknya gimana? terlalu besar. Laba bersihnya bagaimana? Terlalu besar, ya. Terlalu rendah, ya. Under state terlalu rendah, over state terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya persediaan akhirnya terlalu rendah, ya, kan dampaknya harga pokoknya apa? Terlalu tinggi. Net income-nya terlalu rendah. Oke, ya. Nah, ini aja cara menilainya, ya. Jadi, memang harus jangan salah hitunglah persediaan. Ya, persediaan itu benar kuantitasnya, benar harganya, dan benar jumlahnya, dan kuantitasnya, ya. Nah, jadi dampaknya, ya, ke laporan keuangan tadi, ya. Nah, inilah dia dampaknya ke laporan keuangan. Jadi, pada kondisi yang salah, laba bersihnya 22 ribu, harusnya laba bersihnya 25 ribu. Ya, artinya apa? Terlalu rendah dinilai, laba bersih 2019. Maka, apa yang terjadi? Di 2020, ya kan? Laba itu akan makin turun. Diturunkan, ya. Karena dia salah hitung. Terlalu tinggi di priori 2019. Di 2020, pasti terjadi, ya, salah saji, ya. Salah sajinya, dari yang harusnya 13, ya, menjadi 10, ya. Silahkan, kalau ada yang mau berdiskusi di sini. Nah, itu, ya. Jadi, dampaknya terlalu tinggi, ya. Salah hitung persiden akhir kita, yang harusnya 15 ribu, tapi dihitung 12 ribu. Dampaknya ke priori berikutnya, ya. Jadi, priori incorrectnya 12 ribu. Jadi, dampaknya persiden akhir, merupakan dia persiden awal. Di priori berikutnya, ya. Nah, jadi di sini, Bapak-Ibu, kalau misalkan jadi seorang kontrol, ya harus mengendalikan hal ini. Ya, jangan sampai salah hitung persediaan. Volume, tali isi, ya, jangan salah hitung. Ya, berikutnya. Ya, penyajian dari posisi keuangan. Jadi, kalau sudah persediaan akhir hitungannya terlalu tinggi, asetnya akan terlalu tinggi. Kewajibannya nggak ada dampak apa-apa. Ekuitasnya terlalu tinggi juga. Ya, kalau misalkan persediaan akhirnya terlalu rendah, maka asetnya terlalu rendah. Ya, maka kewajibannya nggak ada dampak apa-apa. Ekuitasnya terlalu rendah. Ini ya. Ini udah rumusnya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Nah, ini ya. Ending inventory-nya overstate, Rp. 2020 nggak ada dampak. Harga pokok, ya, ada dampaknya. Terlalu tinggi. Harga pokoknya. Nah, berikutnya posisi keuangan. Jadi, di situ yang diakui pada laporan keuangan, itu nantinya beberapa metode. Metode yang namanya metode lower cost of the net relisable value. Nah, jadi di situ lower cost of net relisable value, ini adalah metode penilaian persediaan. Kenapa dia menggunakan metode ini? Ya, disebabkan karena adanya write down kebijakan perusahaan, yang dalam hal ini menurunkan nilai dari persediaan itu. Maka nantinya akan ada penentuan nilai harga pokok yang terendah dengan harga pokok yang tertinggi. Di situ. Nah, jadi net relisable value itu misalnya si penjual TV ya, artinya alat-alat elektronik lebih tepat yang menggunakan metode penilaian bukan vivo, bukan average, tetapi lower of cost net relisable value. Kenapa? Ya, karena produk-produk TV ini kan cepat berubah. Produk teknologi. Kadang-kadang nanti dulu muncul TV layar cembung, kemudian layar datar. Nah, itu kan harganya beda. Jadi, kalau misalkan TV cembung itu dijual sekarang, tentu harganya lebih rendah. Padahal dulu harganya tinggi. Nah, karena dia sekarang kondisinya nggak mungkin harga segitu, maka perusahaan mengandung metode yang namanya lower of cost net relisable value. Ya, karena ada kondisi barang seperti itu. Atau mobil misalnya kan. Kalau mobil lebih tepat nggak dia menggunakan lower of cost net relisable value? Tidak ya. Kenapa? Mobil itu nggak terpengaruh dia. ada mobil baru atau tidak. Tapi kan tahunnya. Semakin lama tahunnya, maka makin rendah nilainya. Maka bisa saja dia menggunakan metode specific identification dibanding dengan lower cost of net relisable value. Nah, itu ya. jadi dalam analisa ini adalah analisa high inventory level ya. Di level mana? Persediaan itu dianggap tinggi. Dan juga di level mana? Persediaan itu di level rendah. Nah, jadi analisanya disitu persediaan tinggi atau rendahnya tergantung maka dihitung dengan yang namanya inventory turnover. Ya, jadi inventory turnover apabila inventory turnover tinggi berarti kinerja marketing tinggi. berarti semakin banyak penjualan. Begitu juga disinventory ini juga indikator. Indikator penjualan ya. Pemasaran. Apabila disinventory ini rendah maka berarti menunjukkan nilai perputaran persediaan tinggi. Karena barang yang mengendap rendah ya dari sisi jumlah harinya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat inilah dia. Disinventory turnover. Jadi, disitu kinerjanya perputarannya tinggi. Artinya produknya laku terjual terus. Gitu. Masuk gudang besoknya udah ada yang persen. Sehingga barang di gudang 0. Atau kosong. Jadi, inventory turnover-nya makin rendah maka semakin bagus perusahaan itu. Atau juga dengan metode lower cost and resiliable value tadi. Untuk barang-barang tertentu. kemudian juga kita lihat metode perpetual. Nah, jadi metode yang dikatakan dengan periodik dengan perpetual itu adalah metode pencatatannya. Nah, jadi kalau dia pencatatan dengan sistem perpetual bagaimana? Ya, kalau dia pencatatan dengan sistem perpetual maka harus dihitung ya harga pokoknya dan harga jualnya. Nah, jadi kalau hitungan ini namanya menghitung harga pokoknya. Ya, menghitung harga pokok. Maka harga pokoknya dapat. Misalnya harga pokoknya sebesar sebesar 6.233. Jadi, 6.233 itulah sebesar harga pokok dari persediaan tersebut. Nah, itu ya. Nah, jadi metode lainnya bagaimana? Metode lainnya ada namanya Gross Profit Metode. Jadi, kalau kita di Gross Profit estimasinya adalah estimasi nilai persediaan akhir. Nah, itu ya. GPM. Nah, jadi GPM ini paling enak sebenarnya. Paling mudah dihitung. Karena tinggal kita lihat aja laba pokoknya. Jadi, 140 ini digunakan sebagai informasi. Informasi untuk mendapatkan nilai persediaan akhir. Karena dia 140 dikurangi 160. maka 20 persediaan akhir. Nah, itu. Nah, ini penggunaan lipo. Silahkan dibaca sendiri. Nah, jadi antara GAP metode lipo enggak dipakai lagi. Jadi, metode lipo sudah enggak dipakai lagi secara internasional. baiklah, ada yang mau berdiskusi? Silahkan. Cukup jelas? Jadi, metode penilaian persediaan itu, itu tadi ya, enggak sembarangan ini. Dampaknya ada ke laporan keuangan perusahaan. Salah hitung dia dampaknya ke harga pokok, dampaknya ke aset. Maka, itu yang perlu dijaga. baiklah, ada lagi? Silahkan yang mau berdiskusi. Pak, izin, Pak. Materinya boleh di-share enggak ya, Pak, untuk yang hari ini? Oh, iya, boleh. Nanti sebenarnya di Google Classroom dulu sudah saya share. Bisa dibuka, Pak. Bisa dibuka, Pak. Kemarin sudah langsung enggak bisa. Baiklah, kalau begitu, ini saya share kembali. Ibu Erma Warni Putri kemarin juga minta. iya, Pak. Dari yang pertama, adakah, Pak? Ya, dari yang pertama ini saya share. Kalau mau, udah mau ujian. Oh, iya, iya. Baik. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Ijin live, ya, Pak. Ya, izin live. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.